Warga Lombok Barat geger dengan pernikahan sesama jenis yang terjadi di Kecamatan Kediri. Kedok mempelai wanita terbongkar setelah mempelai pria curiga lantaran istri yang baru saja dinikahi selalu menolak, diajak berhubungan dengan berbagai alasan. Suasana bahagia bisa melepas masa lajang bagi es berujung rasa malu. Pasalnya wanita yang dinikahinya ternyata seorang pria. Terbongkarnya Kedok mempelai wanita berawal dari kecurigaan es lantaran istrinya menolak untuk berhubungan di malam pertama dengan alasan datang bulan. Tak lama kemudian, sang istri tiba-tiba saja meminta cerai. Setelah dicari tahu ke desa tempat tinggal mempelai wanita, terkejutlah es lantaran mempelai wanita adalah seorang pria. Kesal merasa tertipu, korban pun melapor ke polisi. Itu baru dia tahu, makanya suaminya melakukan laporan terhadap perbuatan minta. Jadi selama proses sebelum terjadi perkawinan, suaminya kan yang mengurus syarat-syarat pernikahan. Itu ada KTP. KTP yang menerangkan minta itu perempuan. Sementara pihak KUA mengaku sudah meneliti dokumen yang diajukan oleh MT selaku calon mempelai wanita. Begitu pula surat keterangan sehat dari Puskesmas, ijasa Madrasa Sanawiyah di Kota Mataram, dan KTP, semuanya telah lengkap. Kita nak cakap bahwa selama ini kan tidak pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Bahwa kami, karena berkas lengkap, koto ada, semua ijasa ada sesuai persyaratan KUA. Nah itu kami berhasil dan lengkap, dan kami di sana. Pasca menerima kabar MT berjenis kelamin laki-laki, pihak KUA telah mengajukan pembatalan pernikahan ke Kanwil Kementerian Agama Lombok Barat. Sementara korban S melalui kuasa hukum telah melaporkan pelaku dengan pasal berlapis terkait penipuan, Undang-Undang Pernikahan, dan Undang-Undang Kependudukan. Dari Lombok Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Ayus melaporkan.